Viral di media sosial, potongan video Kamarudin Simanjuntak menyebut adanya dana Rp300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024. Dalam video tersebut, Kamarudin menuding oknum tersebut adalah Dirut BUMN PT Taspen. Selain itu, Kamarudin Simanjuntak juga menyebutkan Dirut PT Taspen memiliki banyak wanita simpanan. Atas ucapannya itu, Bares Kim Polri akan memeriksa Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong pada Senin 14 Agustus. Ada pun Kamarudin berstatus tersangka terkait laporan yang dibuat Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasi. Kamarudin seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 10 Agustus hari ini, tetapi ia meminta penundaan. Terima kasih telah menonton!